Rang Minang Depok yang tergabung dalam Relawan Rumah Gadang Minang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Jalan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Supian Suri Chandra Rahmansyah. Deklarasi dukungan tersebut disampaikan langsung oleh ratusan anggota Rumah Gadang Minang di Pesulat Depok Pancoran Mas pada Minggu 6 Oktober 2024 malam hari. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Rifki Ibnu Masi, wartawan Tribunews Depok untuk Anda. Rekan Rifki, silakan laporan selengkapnya. Baik Rekan Rifki, silakan laporan selengkapnya. Selain pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau PIRKD 2024 pada 27 November 2024 mendatang pasangan Jalan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok masih melakukan berbagai upaya untuk menarik perhatian ataupun menarik dukungan dari masyarakat. Salah satunya dari pasangan Salong yang merupakan dua, yakni Supian Suri Chandra mendapatkan dukungan minda dari relawan muwong minang depok atau orang minan yang berhitung di wilayah depok di mana dukungan tersebut di berikan kepada pasangan yang berhitung tersebut pada mimpi yang berhitung dalam sektor 100 orang untuk memakan organisasi premodial, yakni rumah gadang menang untuk memberikan langsung ke paransi dukungan dan aspirasi mereka. Ada pun aspirasi yang dihitungkan sendiri, yakni terkait infrastruktur, penjidikan, dan pengembangan MKM, bagaimana yang mereka minta, bahwa sebenarnya mereka memang beratang untuk mencari penggunaan, namun juga ini itu terbangun kota depok menuju ke hal yang lebih baik. Tapi diketahui bahwasannya pasangan melakukan 02, yakni Supian Chandra memang menjadi pasangan dengan partai komisum, yakni sebarat 12 partai komisum. Selanjutnya juga ada paslon nomor 21, yakni Umar Ibi Harbano dan Wili Faradharwik, di mana paslon nomor 11 itu diusung oleh Polkar dan PKS. Menurutnya sekalian yang bisa saya sampaikan langsung dari kota depok soal kembali ke studio. Minang sendiri tadi sebutkan juga soal minimnya madrasan negeri. Jadi saya mewakili masyarakat Minang yang berada di kota depok ingin menunjukkan tanggung jawab sebagai warga kota depok yang berasal dari Minangkabau. Karena prinsip kita merantau itu prinsip rahmatan lina alamin. Kita ingin ya keberadaan kita memberikan manfaat. Jadi merantau bukan sekadar untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga kepentingan untuk kemasalahan semua orang di mana kita berada. Yang kita tahu bahwa kenyataan pembangunan kota depok itu nyaris ya, terkonsentrasi pada titik-titik tertentu. Jadi ada problem pemerataan pembangunan. Termasuk juga, yang jadi sorotan kita, kurangnya pelayanan. Baik itu untuk bidang pendidikan, baik itu bidang kesehatan ya, maupun sarana-persarana infrastruktur yang lainnya. Kita berharap pemerintahan, Bapak Supian Candra ini nantinya, bisa memperbaiki itu semua. memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan. Bangunan memastikan lembaga-lembaga pendidikan tersedia, terjangkau, dan berkualitas. Ini persoalan keterjangkauan juga penting. Bagaimana pendidikan yang murah berkualitas. Download Tribune X Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.